Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Suatu pengertian tentang tenaga dalam Ilmu ini sangat diminati oleh banyak kalangan pemuda Mudah-mudahan dalam video ini bermanfaat bagi kalian semua Tapi jangan lupa sebelum menonton video ini Sampai akhir Anda semua harus like, subscribe, and comment di videonya Mopi43 Dalam pengertian tenaga dalam Beberapa pendapat para ahli tenaga dalam Dan ilmu yikmah Tentang tenaga dalam Yang pertama Tenaga dalam tidak berkaitan dengan Dengan keberadaan Ras Suku Agama Jenis kelamin Dan kuat lemahnya fisik manusia Tenaga dalam Berkaitan dengan kemauan pikiran Hati Nurani Dan keadaan Misologis Serta spiritual manusia Yang bersangkutan Baik terhadap diri sendiri Maupun kepada Allah Subhanallah Tenaga dalam Dapat diperoleh Dengan latihan khusus Berdasarkan kemauan Dari diri sendiri Dan atas izin Allah Subhanallah Yang kedua Yang kedua Tenaga dalam Adalah sumber Kekuatan diri Yang dapat dipergunakan Berdasarkan oleh Pikiran Konseprasi Dan visualisasi Dengan lebihnya sama Bersama alam Dan rasu Allah Sang pencipta alam Tanpa Tenaga dalam Bekerja Berdasarkan sistem Perintah Dan instrumen Organ Dan syarat Manusia Dan ia Tidak bisa Menolak Perintah Apapun Yang Datang Sistem Atau Otak Hati Serta Kesadaran Manusia Yang Ketiga Tenaga Dalam Jika Digunakan Adalah Tenaga Dalam Luar biasa Namun Dipersonal Kalisasikan Tenaga Dalam Mempunyai Kekuatan Kekuatan Yang Berlipat Landra Jadi Tenaga Dalam Jika Di Operasional Landalan Mempunyai Kekuatan Yang Berlipat Landra Tanpa Sulit Sulit Diukur Dan Dinalar Dengan Akal Sehat Sebagai Contoh Besi Bajal Bisa Kutus Ringan Tubuh Penyumbatan Gilat Penyembuhan Gilat Dengan Berana Mendeteksi Harta Sampai Atau Pemasihan Kebal Sujata Kebal Peluru Kebal Api Dan Sebagainya Sebagai Bukti Betapa Dasyatnya Efek Pertia Tenaga Dalam Yang Keempat Tenaga Dalam Dapat Tirai Beripat Ganda Oleh Siapa Saja Dengan Berbagai Motel Antara Lain Yaitu Dengan Tirakat Atau Puasa Latihan Pernapasan Penerimaan Energi Transport Tenaga Dalam Tenaga Gaib Dari Manusia Dan Sebagainya Yang Kelima Tenaga Dalam Dapat Bekerja Dalam Kondisi Si Manusia Tidak Tidur Maupun Dalam Keadaan Seru Syarat Syaratnya Beristirahat Atau Tidur Yang Keenam Seluruh Orang Yang dikenal Sakti Mantra Bunda Menggunakan Tenaga Dalam Sebagai sumber Kesaktian Yang Yang Ketujuh Seluruh Tenaga Dalam Adalah Putih Cuci Murni Bila Tenaga Dalam Ternyata Digunakan Untuk Tidak Kejahatan Jadi Jika Seseorang Yang Mempunyai Tenaga Dalam Dipakai Tidak Belah Dipakai Kejahatan Itu Bukan Tenaga Dalam Putih Tapi Tenaga Sesat Ya Tenaga Sesat Hal itu Masih pelaku Mungkin Mempunyai Pikiran Atau Visualisasi Jahat Kejam Untuk Sahabat Mopi 43 Jika Kalian Ingin Belajar Tenaga Dalam Pergunakanlah Tenaga Dalam Untuk Kebaikan Diri Kita Dan Bermanfaat Bagi Teman Dan Saudara-saudara kita Yang Kedelapan Tenaga Kedalam Paling Paling Mudah Diperoleh Agar Berlipat Ganda Hanya Melalui Satu Cara Yaitu Penghayatan Dan Berdoa Meminta Ridhonya Allah Yang Kesembilan Dalam Tubuh Manusia Terdapat Beberapa Pusat Energi Denaga Dalam Yang disebut Cakra Berapa Cakra Tersebut Adalah Cakra Mahkota Cakra Dahi Cakra Panjana Cakra Tenggorokan Cakra Jantung Cakra Limpa Cakra Solar Cakra Pusat Cakra Sek Cakra Kuda Lili Dan Beberapa Cakra Mayor Dan Minor Dalam Cakra Ini Denaga Dalam Bersemayan Berputar Berkesenimangan Berkesenimungan Dan Mengendarikan Serta Mengaruhi Sistem Kendaraan Dan Susuman Sarap Manusia Hanya Beberapa Orang Saja Yang Bisa Dan Mampu Melihat Cakra Cakra Tersebut Yang Kesepuluh Denaga Dalam Dapat Digali Dengan Munculnya Dari Dalam Tubuh Batil Jika Jika Sepemilih Tenaga Dalam Mempunyai Bekah Sebagai Berikut Satu Pikiran Dua Naruri Tiga Naruni Turani Empat Yakinan Lima Kemauan Enam Kepercayaan Diri Diri Alam Dan Allah Subhanallah Wa Ta'ala Dan yang terakhir Kerenahan Hati Dan Sifat Bainnya Yang Baik Yang Kesebelas Tenaga Dalam Bisa Dibangkitkan Oleh Orang Yang Tidak Cacat Orang Buta Misalnya Dia Dapat Diarahkan Membangkitkan Tenaga Dalam Untuk Keperluan Melihat Melalui Mata Hati Bukan Mata Ya Jadi Tenaga Dalam itu Bisa Dilakukan Dengan Orang Yang Cacat Yang Kedua belas Orang Yang merasa Tidak bertuhan Atau tidak Mempunyai Agama Bisa Mengenali Tenaga Dalam Bisa menggali Tenaga Dalam Karena Allah Maha Memberi Dan Allah Maha Memaklumi Allah Akan selalu Memasihi Dan Menyayangi Makhluknya Adapun Makhluknya Kemudian Ingkara Dan Dulhaka Itu sudah Urusan lain Karena Seluruh Makhluk Allah Seluruhnya Akan dihisap Atau dihitung Nanti Setelah hari Kebangkitan Yang Ketiga belas Yang Ketiga belas Dengan Bisa Diraih Sangat Istimewa Oleh Para Nabi Para Rasul Dan Para Wali Wali Allah Kecuali Nabi Dan Rasul Semua Manusia Bisa Meraih Derajat Wali Atau Orang Sakti Asalkan Manusianya Mampu Berpilak Berpilak Beribadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Persis Dengan Para Wali Wali Yang Dilakukan Itu Khusus Ilmu Putih Ya Kita Harus Ingat Filosofi Orang Yang Sangat Sakti Orang Yang Tidak Membutuhkan Kekayaan Lagi Ya Ingat Filosofi Ini Orang Yang Tidak Membutuhkan Kekayaan Lagi Itu Adalah Orang Yang Sakti Yang Tidak Membutuhkan Apa-apa lagi Hanya dalam Pikirannya Mengingat kepada Allah 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 Mungkin itu Ya Jadi kesimpulan Bahwa Tenaga dalam Tenaga dalam Bisa dibangkit Dan digali Ya Digali Dengan Keseriusan Kita Dan Mendekatkan diri kita kepada sang pencipta Meminta Meminta Kita Berikan Tenaga dalam Untuk Diri kita Untuk Membantu Keluarga kita Untuk Membantu Tetangga Tetangga kita Yang Membutuhkan Tenaga dalam Misalnya Untuk Pengobatan Ya Mudah-mudahan Ini Berapa Bagi Semua Sahabat Mopim 43 Mohon maaf Bila ada kesalahan Itu Mungkin Kekurangan Dari Diri Al-Fakir Mudah-mudahan Lebihnya Dari Allah Muka Sekian Dari Al-Fakir Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi